Halo teman-teman, selamat datang di channel Nukulo Media Jumpa lagi dengan saya, Rodin Saputra Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membuat tutorial tentang aplikasi atau bayar aplikasi atau membuat sesuatu Tapi pada kesempatan kali ini, saya akan membongkar rahasia bagaimana saya bisa mendapatkan uang dari Youtube Kalau dijadikan tutorial, tutorial ini adalah tutorial cara mendapatkan uang dari Youtube Saya akan bagikan pengalaman saya, dan kebetulan saya juga praktekkan di channel baru yang saya buatkan buat istri Dan kebetulan kemarin kita habis gajian bareng, channel saya gajian, channel istri saya gajian Gimana caranya biar bisa mendapatkan uangnya? Langkah pertama, teman-teman wajib memiliki HP Kalau misalkan tidak punya komputer, laptop, teman-teman cukup menggunakan HP Android Atau iPhone kalau punya ya Yang penting bisa bikin akun Gmail Kemudian bikin akun Youtube Kemudian bikin video Kemudian di-upload di kanal Youtube teman-teman Tapi pada saat pembuatan video pun ada syaratnya Teman-teman tidak boleh melanggar hak cipta Teman-teman tidak boleh re-upload Teman-teman tidak boleh menggunakan konten orang lain Kemudian di-edit sedemikian rupa Kemudian taruh di channel teman-teman Itu merupakan salah satu kebijakan monetisasi Youtube Nah, setelah membuat video dan di-upload Teman-teman, kalau misalkan pengen menghasilkan uang dari Youtube Atau mendapatkan uang dari Youtube Saratnya untuk saat ini adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Subscriber itu apa? Subscriber itu pelanggan yang ada di channel kita Orang suka dan kemudian subscribe atau berlangganan di channel kita Kemudian 4000 jam tayang itu dilihat dari jam tonton penonton Jadi disitu ada akumulasinya berapa waktu jam tayang atau waktu tonton Sebanyak 4000 jam tayang Nah, apabila sudah memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Teman-teman bisa mengajukan monetisasi atau mengaktifkan monetisasi Kemudian setelah monetisasinya disetujui Teman-teman bisa terus berlanjut upload video sesuai kebijakan Youtube Nah, setelah mendapatkan uang senilai 10 dolar Kemudian masuk ke akun Google AdSense Teman-teman akan diminta untuk memasukkan PIN Dimana PIN itu untuk verifikasi alamat yang dikirim oleh Google Setelah PIN dapat, teman-teman akan diminta untuk verifikasi akun bank Untuk menerima pembayaran Nah, setelah dapat 100 dolar Teman-teman bisa mendapatkan uang tersebut Yang akan ditransfer langsung ke rekening teman-teman Setelah diminta verifikasi PIN Kita diminta untuk verifikasi data berupa KTP Atau SIM atau pasport asli Dan harus valid Harus memiliki masa berlaku Tidak boleh expired Kalau di Indonesia kita menggunakan KTP seumur hidup ya guys Jadi nggak boleh KTP kader luarsa Nah, kalau misalkan pakai KTP Berarti teman-teman harus berumur 18 tahun Atau teman-teman bisa menggunakan KTP orang tua Tapi dari awal mungkin lebih baik Kalau misalkan teman-teman masih kecil Masih di bawah umur Daftarnya menggunakan data valid dari orang tua teman-teman Agar bisa dihajukan untuk monetisasi Semoga bermanfaat Berapa gaji saya Nggak saya share Semoga bisa menginspirasi teman-teman Yang pengen menghasilkan uang dari Youtube Daftar